Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Alexander Marwata mengaku tidak merasa malu atas penetapan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Alex, sapaan Alexander Marwata menilai Firly belum bisa dikatakan bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Apakah kami malu? Saya pribadi tidak. Karena apa? Ini belum terbukti. Belum terbukti, kata Alex dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis 23 November tahun 2023. Kita juga harus berpegang pada prinsip praduga tidak bersalah. Itu dulu yang kita pegang, imbuhnya. Dalam kesempatan itu, Alex juga mengaku tak khawatir dengan penilaian masyarakat terhadap KPK terkait status Firly sebagai tersangka. Sebab status tersangka Firly Bahuri di Polda Metro Jaya masih tahap awal.